Intro Yo 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 Apa kabut kalian semua Kembali lagi dengan aku Mengapa selesai Yup Pada kali ini aku dapet gen keren lagi bro Ini gen udah aku review Beberapa bulan yang lalu cuman Perbedaannya disini kita udah pake server Taiwan Terus kestimuannya apa Ini game berjudul Untuk dulunya Untuk sekarang ini game berjudul Code Blood Jadi emang berubah nama Dan disini keuntungannya apa Kita gak di password lagi untuk sign up Atau loginnya Kita cukup pake akun google Ataupun facebook udah bisa masuk di game ini Kalau dulu kita harus Bikin sign up nya tuh harus melalui Akun bichat Hyuhyu Terus nanti ada data Apa namanya Pake KTP Cina Atau edit Cina Baru bisa bikin Akun di game ini Tapi sekarang udah gak perlu Karena cukup Menggunakan akun facebook Maupun google Udah beres ya Code Blood ini emang game paling keren Karena kenapa Ukuran game ini Sampai 6GB Bayangin Untuk masalah grafik Maupun gameplay lengkap Dan ini game berjenre NURBG Yaps Ini baru rilis kemarin Tanggal 12 ya September Dan ini udah Salah dimainin sekarang Oke aku langsung Kes aja ya Oh my god Kalian liat kawan Gila Jadi keinget dulu ya Waktu awal Bikin review game ini Yang masih versi Apa namanya Cina ya Wanjir Kalau kemarin aku pake karakter ini Ini dual sword Apa kalau dual sword Namanya Unlimited blade walk Artinya bisa bikin pedang banyak gitu Cuman kemarin aku pake gender cowok Kayak ini Wah asik bro Ini yang kemarin karakter yang aku pake Ada juga yang loli Ini yang tipe loli nya Anjir Ada juga yang pake tembak Atau swister Wuh Anjir Yang cowok juga keren sih Anjir Asik Cuman aku penasaran Ini jobnya job apa gitu loh Ini mag Atau Semacam healer gitu ya Coba yang cowok ya Oh ini yang loli nya ini Anjir Kayak kristal gitu ya Aku pake karakter ini aja ya Coba ya Karena yang job lain Sudah pernah aku pake Coba yang belum pernah aja Oke Langsung aja gas Ini dia Tama-tama aku pengen ngerubah Kostumnya dulu Asik yang mana Ini asik ini Ya pake jaket ini Atau yang ini ya Keliatan modern banget sih Yang ini Oke setelah itu Ya ini dia Wow gantengnya bro Gila Ini si alis mata Ini matanya tadi udah Kurubah Ini aja Keren Ini aja Terus Oh ini Posturnya Kita mau bikin pendek Tinggi Segini aja Oke kita lihat Sekarang rambutnya ya Cocokan pake warna Rambut yang gimana Asik-asik loh ini rambutnya Keren-keren Cuman yang memang keren ini sih Warna putih ini Dari kemarin Ya ini terus Tadi Jadi kalau kita langsung disini ya Jadi kita gak usah perlu Ngedding edit lagi Kalo pake ini Langsung gini aja Cuman aku suka banget Karakter ini Oke ini aku ganti aja matanya Yaps ini Gutip Oke Keren banget bro Nice Udah Kita gas Wuh Keren banget bro Wow Wow nice Kering udah kebuka semua Jir 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 Maksa Semacam Pistol gitu ya Wajib Gila Keren banget bro Wuh Gila keren banget bro Ini ada questnya Ini ada questnya Ini ada questnya Jir Kalian lihat Wuh Gila gemini Seriusan Oke Kita bikin nama dulu Slike Oh disuruh Oh disuruh Keren banget Kita pake Nice Wuh 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 Yaps jadi Bagi yang kemarin Belum nonton Aku waktu main game ini ya Kalian bisa lihat Nanti Ini dia Setiap Ada Staff atau barang itu Kita bisa interaksi Seperti ini Kita main gitar Mantap bro Ini game Memang bener-bener Buat banget ya Jir Oke Kita lihat disini Ini juga ada Barang ya Juga bisa kita Interaksi disini Oh Lihat nih Ada apa aja Sih di meja ini Oke Kita langsung quest ya Nanti kita juga bisa terbang Cuman itu Setelah beberapa Stats atau level lagi ya Ini masih awal soalnya Kita selesain dulu questnya Detail banget loh Oke sudah kebuka Jadi ini kak semacam Mage gitu ya Atau mag ya Seperti penyihir Cuman Dia bisa summon kristal Yang kristal itu dibuat Senjata atau sihir Oke kita ikutin dulu Ini bener-bener Gila ya Ini sudah sekelas PS4 gitu loh Game-nya Kita bener-bener disuguin Sama Traffic yang luar biasa Untuk game Code the Blade ini Kalau dulu namanya Dragon Raja ya Oke kita dikasih tutorial ini Gimana cerah nyerangnya Semuanya Oh ini dia jarin Oke dicoba ya Kita ngelawan Para robot ini Oh iya kan Sihir gitu Jadi saat Kumpul Oh gitu Kombinasinya Kita disuruh Ngumpulin mereka dulu Pakai skill 2 Oke Bisa diarahin juga Setelah itu Kita skill 1 Baru tau kombinasinya Kayak gitu Asek ini Nice Oke Terus Disuruh ngapain Oh Suruh liat foto Suruh ganti baju Terus Suruh tidur Oh iya Jadi emang bisa tidur Kita Wuh Mantap Sudah pagi Oke 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 gas Gas Kita masuk Oh ini dia Kita ketemu musuh Dulu Oh iya Oh iya Kan secepat Cepat Banget Kan dia Diasatin Aku Oh iya 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 skill B itu baru di skill 1 lanjutnya kuat banget pas bro kita enjarin dulu oke kita berubah nice ini dia tipe assassin nya kita pake pisau ini ya masih banget lanjut cepet gerakannya tambah mati langsung dia mantap bro tadi itu boss nya tapi masih lemah sih oh jadi aku merekan diri nih karena udah ketahuan ya aku suka aja nice cuman ada musuhnya enggak nih sini bro oh udah dia musuhnya aku enggak takut bro oke jadi satu dulu setelah itu kita skill 1 nice ini sih masih udah cumo jadi enggak takut uh lagi oke oke nice enak banget ya kayak gini jadi satu dulu skill 1 nice wuhh ada yang marah bro wujud wow ulti nya gila mantap ini mode itu ya track ya atau amarah ini ya jadi ketika mode gini kayak gini itu diceritanya tuh dikatakan bahwa ceweknya ini lagi diculik atau dilukain jadi aku skip jadi kalian enggak tahu ceritanya gimana kalau pengen lihat ceritanya ada di video sebelumnya ini ya di playlist kuada kalian cari aja yang berjudul apa dragun raja kalau ini namanya jadi code blood jadi emang namanya aja yang beda tapi untuk gameplaynya sama oke oke coba pakai assassin ya experiment wuhhh wuhhh asik banget bro kurakannya cepet nice udah reda berada berhasil aku skip lagi biar gak kelamaan enggak bisa bro jadi ini sebenarnya penyihatnya Oh ini dia ceweknya Oh gara-gara ini loh nanti dia marah tadi ceweknya diculik uh dipukul brengsek ya ini dia melihat kayak gini langsung mati semua jika dia marah gitu asik banget bro oke untuk video ya wajib lihat tuh kenapa dia bisa bikin tembak waduh habis semua tuh gila dianturin semua jadi yang melindungi masih ceweknya ha 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 keren banget loh ini game oke wow ketembak bro bengsek sekarang ganti aku oh my god dia ngelindungin aku sampai ditembak kurang ajar ini saat yang ngawarin amarah aku tidak ditembak oh gitu awal mulanya loh nih karakterku jadi waktu itu demi menyelamatkan ku mending ah tak terpunyat didorong di laut ya jadi ini enggak tertembak kayak si cewek berbeding naga epic banget bro nice jadi ini kita jadi apa di stage kedua ya artinya kita udah berubah tempat yaps ini dia kita udah ketemu sama player lain uh banyak banget ternyata aku kira cuman beberapa aja ternyata disini juga karakternya lumayan banyak ya oke aku rasa untuk video kali ini mengenai gameplay ini cukup sampai disini aja ya temen-temen kalau emang suka game ini silahkan download aja di link di bawah deskripsi videonya ada langsung aja download di tab tab kalau gak salah iya untuk ukurannya emang gede banget 6 giga yang jelas karakterku ini emang karakter kesukaan ya karena dia emang sekelas magi atau mag cuman dia kuatannya kristal jadi dia bisa menyatu dan akhirnya nanti berubahnya menjadi asasin iya terima kasih untuk semuanya yang selalu support channel ini dengan cara subscribe like dan komen apabila temen-temen ada kira-kira saran jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah video ini oke sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di next video kodeblad oke thank you bye bye wih gila banget thanks